Oke halo semuanya welcome to my youtube channel dan ya kali ini gue bakalan coba mainkan game F1 2020 dan ya kali ini gue bakalan coba salah satu track F1 yang sebenarnya sampai sekarang itu masih ada di kalender F1 guys tapi sekarang itu lagi gak masuk ya ke kalendernya alias dibatalin ya jadi nama tracknya itu Shanghai International Circuit di Cina entah kenapa dari tahun 2020 sampai sekarang itu kalau 2020 sama 2021 mungkin masih bisa dimaklumi ya guys eh si track ini enggak diselenggarain karena masalah COVID-19 tapi di tahun 2022 juga sebenarnya masih bisa dimaklumi COVID-19 juga masih ada tapi sekarang ya guys di tahun 2023 sebenarnya COVID-19 sudah mulai lagi longgar ya guys di berbagai negara tapi entah kenapa di Cina ini masih dilarang guys buat nyelenggarain F1 karena alasannya ya COVID-19 juga guys jadi ya gue bakalan cerita-cerita sedikit jadi track Shanghai International Circuit ini di Cina udah diselenggarain dari tahun 2004 guys pas zaman-zamannya Michael Schumacher bersama Ferrari F2004 ya guys dan terakhir kali balapannya itu di tahun 2019 ya guys yang memenangkan balapan pada saat itu adalah dua Mercedes ya yang pertama Lewis Hamilton dan yang posisi kedua ada Valtteri Bottas guys dan untuk tahun 2020 ya hampir semua track sebenarnya diliburin ya guys karena COVID pada waktu itu dan sekarang tanpa bahasa-bahasa gue bakalan coba untuk hotlab dulu ya guys bagaimana setiap tikungannya yang ada di track Shanghai International Circuit ini guys oke kita tambah bahasa besi langsung aja kita masuk ke tracknya guys let's go di sini gua pakai Mercedes W11 ya guys vera evera mercedes paling cepat sepanjang masa oke let's go kita bakal masuk oke hati-hati oke di RS flat open di sini kita bakalan coba lihat ya guys setiap tinggungannya nah dipot tinggungan yang pertama ini agak tricky sih guys karena kita bakalan muter ya agak mirip-mirip sama di sepang nih tikungannya mirip banget bahkan oke wuuh hampir jago spin di situ oke hati-hati agak licin ya oke di sini nanti kita bakalan belok ke bukan belok sih guys tapi lebih tepatnya kita bakalan puter balik di sini ada hairpin Oke kita bakalan puter balik di sini let's go nice Oke nanti di sini ada tikungan fast corner belok ke kiri secara cepat seperti ini guys dan nanti kita bakalan langsung belok ke kanan Oke gue agak jelek tadi tapi enggak boleh let's go belok ke kiri di sini oke masih belok ke kiri juga di sini oke nice di depan ada tempat duduk ya guys ada tulisannya anting maksud anting itu bisa bagi selamanya cina buat kalian yang tahu mungkin bisa tulis aja di kolom komentar ya agak ambigu tapi emang segitu oke kita bakalan belok kanan wah disini juga gak tricky nih guys oke nice banget nah disini lurusannya bener-bener panjang banget guys kalian bisa lihat ya ini bener-bener panjang banget dan disini ada di ares di sini nanti kita bakalan puter balik ke situ bener-bener overtake zonenya mantep banget ya di sini buat light breaking di sini bisa nih buat overtake guys oke hati-hati kelicin banget tuh oke disini nanti bakalan belok kiri last corner nice Oke berapa kan waktu yang bisa kita dapatkan di track ini guys 132,770 guys Wow gue nggak tahu itu termasuk cepet atau enggak ya guys karena sebelumnya gue belum pernah lihat kasus lap di track ini berapa guys dan buat kalian yang tahu dulu ini kencang atau enggak mungkin kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys dan tabah bahasa-bahasa kita langsung masuk ke racenya guys it's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix we're here in Shanghai Shanghai International Circuit then a 16-corner high-speed thrill ride the long and ever-tightening Terima kasih telah menonton! 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 mungkin ke gigi empat aja kali ya nanti jadinya ya di sektor ketiga enggak tahu kita dapat papa sektor lagi atau enggak ya mungkin hijau mungkin ya oke oke di tikungan tikungan balik putaran balik kalau kita mulai mendekat ya dengan 4000 atas hai agak jelek agak jelek agak jelek agak jelek kena dirty air ya Oh iya hijau bener guys dan kita berpaksudnya 13.1 34,8 ya Oke kita kejar botas Oke botas Halo botas babang bubur Wah ini wingman sejati ini guys botas ini wingman sejati Oke 16 corner let's go kita kejar babang botas Apakah bisa guys harusnya bisa ya oke di sini kita bisa nyali tip Enggak Oke roundiin in inside ah belum bisa guys belum bisa belum bisa belum bisa dadu kita dapat red sektor ya jelek banget itu red sektor ah no 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 oke hati-hati stay calm stay calm Oke hati-hati hati-hati stay calm stay calm ah tapi agak keluar itu sebenarnya kalau itu itu sebenarnya track libit sih guys aku ah oke di sini oke langsung g4 aja nice Oke ah gila buat tas keren banget ya disitu X itu bagus banget kita selalu kalah di exit Oke diaris watopen nice job kita bisa ngejar botas Oke round in side nice banget Wow gila mantap sih itu maverteknya oke nice job Oke sekarang kita masuk ke lab ke empat dan ya di last sektoring kita dapat level sektor dan ya kita kembali ke posisi awal kita fall position posisi pertama Oke kita sekarang lagi leading the race ya guys Oke hati-hati hati-hati jangan sampai spin Oke jangan sampai spin Oke nice job sekarang 0,7 detikan dengan botas guys di belakang ya Oke disini banyak kuterbaliknya loh guys di track Shanghai ini Oh ya sorry banget guys gua nggak ngasih tahu top speed mobil ini kalau di Shanghai berapa ya dalam kondisi lagi race gini mungkin nanti kita pasti lurusan kita lihat top speednya berapa ya guys kita cek kita cek Aduh melebar guys oh no 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 melebar dan botas dia bakalan dapat DRS civics ini dia dapat DRS dan jadi belakang bener-bener deket banget sama kita Oke Wah botas bakalan dapat keuntungan banyak nih guys soalnya udah dapat DRS dapat slipstream juga ah Oke nice disini kita coba lihat ya guys top speed dari mobil ini berapa tolong tanpa DRS Oke kita lihat ya di belakang tapi botas dapat slipstream dapat DRS Oke tanpa DRS sekitar 3-14 km per jam ya guys 314an ya kenceng lah ya Oke kita bakal masuk ke last corner dan kita bakal memasuki final lap oke last lap last lap final lap oke final of the race come on oke hati-hati disini hati-hati stay calm hati-hati hati-hati melebar agak tricky sih guys di tikungan itu dan ini tikungan bener-bener mirip banget sama di Sepang ya tikungannya agak mirip sama di Sepang yang bagian itu oke 0,4 detik dengan baterai botas Oke hati-hati nice Oke itu bangunan yang kata di grandstand di deket pit itu yang tinggi itu bener-bener ikonik banget sih dari track Shanghai ini guys keren sih banget banget bangunannya Oke gue jadi kangen ya sama track Shanghai ini ya mungkin tahun depan harusnya Shanghai ini bakal dimunculin lagi sih guys karena kan Zouguanya masih dipertahankan ya di Alfa Romeo harusnya sih nanti tahun depan bakalan dimunculin lagi oke tinggungan lurusan di belakang partai botas dapat DRS ya oke kita bakalan struggle buat mempertahankan posisi kita dan di belakang kita ada partai botas yang mencoba mengejar apakah dia bakal mengambil insetoh sepertinya enggak ya Oke materi botas enggak enggak nekat ya udah udah di tim order soalnya oke kita bakal masuk ke last corner hati-hati kejadiannya kaya Lewis Ableton dan ya Let's go Lewis Ableton with The Shanghai Grand Prix the Chinese Grand Prix Great job you've done everything we wanted today emang kenceng siya W11 ini oho lantrol yang dapat driver of the day mercedes 2.0 we mirip-mirip sama tahun lalu ya guys 12 Mercedes kalau tahun lalu kan yang menang Lewis Hamilton juga ada posisi keduanya itu ada eh ada partai botos tempo sih ketiganya kalau nggak salah Red Bull juga sih ya kalau nggak salah antara Daniel Ricciardo atau kumang perstatut ini kayaknya beneran mirip enggak sih line up posisi 123 nya soalnya kalau nggak salah posisi ketiga itu Red Bull juga guys pokoknya kayaknya Ricciardo ya posisi ketiganya okelah job nice job kita tadi sempat ngepur dan kita berhasil buat switchback lagi ya kembali ke posisi pertama and then ya oke guys by the way thank you semuanya yang menonton video saya selesai dan oke gimana guys tentang Cines Grand Prix ini G1 Shanghai Internasional circuit ini guys semua kalian masih layakkah track ini buat ada di e-phone guys tulis komentar kalian di bawah sini G1 di kolom komentar dan by the way thank you semuanya menonton video semuanya jangan lupa like comment and share juga videonya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa Nyalakan loncengnya guys agar kalian tidak ketinggalan update update video terbaru dari gue dan by the way thank you semuanya see you next video dan bye bye push